Halo semuanya, ketemu lagi bersama Mami di sini. Nah, kemarin Mami sempat dapat beberapa pertanyaan dari DM dan salah satunya, bagaimana sih kita memotivasi atau mendorong anak kita untuk menjadi lebih percaya diri dan bagaimana cara mereka untuk menghadapi sebuah masalah atau tantangan dalam hal apapun. Dan di dalam video ini Mami akan mencoba memberikan satu tantangan kecil buat bebel. Nah, akan sampai habis ya. Nanti di akhir video Mami akan kasih tips dan solusi bagaimana cara anak untuk menghadapinya dan juga apa sih resiko jika kita tidak mengajarkan anak sejak kecil untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ikutin. Halo Bebel, selesai mandi? Udah mati yang bersih tadi? Udah, nah Bebel coba pakai baju, ya Mami? Taruh dulu pipinya. Coba Mami lihat bagaimana Bebel pakai baju. Nanti salah pula. 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 Nanti pulang lagi. Taruh dulu. Coba lihat mana atasnya, mana bawahnya. Itu di bawahnya. Jadi makanya Bebel nggak ketemu tangannya di mana. Coba rapiin dulu. Itu berantakan. Pelan-pelan aja. Itu bagian bawahnya yang Bebel tarik. Makanya Bebel nggak ketemu tangannya di mana. Pelan-pelan dulu. Lepasin dulu. Lepasin. Rapiin dulu bajunya. Rapiin. Nah, udah rapiin. Coba lagi. Masukin tangannya. Sampai. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Nah, rapiin dulu bawahnya. Sama panjang. Baru cari kancing-kancing. Hai itu kantong yang saya cari kancing-kancingnya sama lubangnya di mana pelan-pelan aja fokus pelan-pelan aja fokus sayur beberapa bisa kemarin aja udah bisa kan Hai yang penting coba terus Hai rapiin dulu bajunya rapiin dulu Hai harus lebih gampang kancingnya eh yang bener ini kan ini dulu kan ikan yang pertama yang pertama dulu di kancing sabar pelan-pelan aja ya ya oke bebel pasti bisa yuk coba ya coba kebel pasti bisa Hai nah cari nah lubang kancingnya mana Hai yang lihat perhatikan fokus saja fokus nggak papa fokus Mami tungguin pelan-pelan aja sabar pelan-pelan aja fokus cari lubang kancingnya dimana lalu dorong masuk kancingnya hai 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 bukan bener lagi next ayo tepul pasti bisa pelan-pelan aja ayo coba terus saya hai 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 jangan coba aja nanti kalau enggak bener kan kita tinggal coba lagi pasang lagi hai 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 pelan-pelan aja sabar mon kan selalu bilang bebel harus coba apapun harus sabar sementara coba terus fokus Hai 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 kayak gitu Ayo fokus Hai 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 terima kasih yaudah Bebel coba aja terus gak apa-apa kita tungguin coba aja terus nah Bebel, tadi pasang kancingnya gimana? lantang kan? yang penting harus apa? harus sabar lalu yang merah lalu harus sabar nah, tadi lihat kan gimana reaksi Bebel Bebel itu memang awalnya 2-3 mingguan sebelum ini sebelum Bebel bisa pasang kancing Bebel itu memang menunjukkan kalau dia gak bisa dia langsung nangis emosi, marah-marah dan kesel sama dirinya sendiri itu yang terjadi 2-3 minggu sebelum ini awalnya Mami coba melatih Bebel untuk masang kancing jadi Bebel udah dimotivasi Mami didorong Mami dan Mami latih untuk lebih sabar lebih fokus dan akhirnya Mami kasih contoh juga bagaimana caranya baru Bebel agak tenang baru Bebel sekarang minimal dia gak bisa tapi dia bisa berusaha walaupun memang ada rasa kesel tapi dia gak kayak dulu kalau dulu udah langsung nangis langsung kancingnya ditarik-tarik sampai hampir putus jadi memang ini yang bakal terjadi sama anak jika kita gak mengajarkan anak ini namanya grow mindset seperti yang Mami pelajari apa itu grow mindset itu mindset yang kita tanamin anak jadi semua anak itu pasti rata-rata itu punya namanya emosi dan emosi yang dikeluarin secara namanya tantrum kalau kita kenal dalam bahasa istilah jaman sekarang tantrum tantrum emosi anak yang gak jelas suka nangis berontak pukul-pukul marah-marah dan Bebel juga salah satunya bisa tantrum tapi memang Mami kasih tau dengan komunikasi setelah komunikasi tanyain apa yang dia rasakan kalau memang yang dia rasakan kasih tau sedih marah itu hal normal hal wajar tapi apakah harus dikeluarin dengan cara seperti itu enggak kalau memang gak bisa kita kasih tau coba terus ya anak memang gak bisa kita orang dewasa menetralkan pikiran oh aku saya gak bisa ini yaudah nanti kita coba lagi atau nanti kita cari cara lain anak gak bisa gitu pasti mereka akan keluarin namanya lewat emosi dan emosi ini tantrum loh namanya tantrum dan emosi namanya tantrum dan dikeluarkan ya lewat nangis-nangis berontak dan ini yang terjadi sama Bebel bagaimana Bebel bisa sampai sekarang seperti tadi enggak emosi emosi ada ya tapi enggak sampai nangis rewel lalu tarik bajunya awalnya Bebel seperti itu dan cara Mami yaitu pertama mencontohkan Bebel gimana mungkin ini didorong ini didorong masuk kancingnya ditarik dulu ini dikeluarin tarik dulu baru masukin jadi Mami tunjukin caranya pertama itu ya Mam jadi yang kedua Mami kasih tau Bebel untuk mencoba hal apapun itu enggak usah pakai cara kesel marah-marah nangis enggak usah pakai cara seperti itu harus sabar harus tenang dulu kalau dengan sabar dengan tenang Bebel pasti bisa jadi memang pelan-pelan Mami tanamin mindset-mindset ini dan terakhir Mami selalu ajarin Bebel untuk untuk hal apapun yang Bebel enggak bisa Bebel bisa coba dulu nanti terakhir Bebel enggak bisa baru Mami kasih tau caranya jadi Mami enggak selalu memudahkan untuk hal apapun misalnya memang hal yang memang pasti kita anggap enteng mungkin kayak pakai kos kaki sendiri pakai sepatu sendiri mandi sendiri kita anggap enteng ya tapi bagian itu pasti sebuah tantangan juga sebuah challenge yang susah dan kebaikan kita sebagai seorang ibu itu sering mau yaudah deh ada nggak bisa yaudah sini Mbak Mama bantu sini Mami bantuin seringnya kita gitu ya ini yang bakal memanjakan anak dan melemahkan anak di masa depannya jika kita membantu anak secara terus menerus dia memang anak itu akan mandiri memang pada waktunya semua anak pasti akan bisa pada waktunya tetapi jika kita enggak mengajarkan kesulitan atau tantangan yang sesuai porsi yang bisa mereka hadapi kita enggak kasih mereka ini untuk masa depannya anak akan tumbuh menjadi anak yang gampang menyerah gampang frustasi dan seperti bakal mungkin melakukan hal-hal yang enggak seharusnya dilakukan nah kebanyakan zaman sekarang kita kan tahu ya mungkin anak dikit-dikit mungkin habis ada masalah cek cok apa mau bunuh diri atau mau mengakhiri hidupnya udah langsung putus asa contoh simpelnya anak-anak sekolah Mami juga pernah mengalaminya mungkin besok ujian nih besok ulangan nih tapi habis itu Mami nih udah belajar tapi enggak paham-paham Mami enggak coba cara lain enggak mungkin Mami bisa mungkin tanya teman yang bisa ataupun tanya orang lain yang lebih bisa dari Mami atau cari cara yang belajar yang lebih gampang Mami enggak gitu Mami langsung menyerah jadi ini sikap langsung gampang menyerah ini yang tertanam jika kita enggak mengajar ke anak untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kecil pada umur usia segini Mami jadi memang makanya ini penting kita tatamin anak di usia segini untuk melakukan hal apapun sesuai porsi mereka jangan memang yang susah-susah bisa suruh mereka masak ya kan enggak mungkin juga kan maksudnya memang hal-hal kecil seperti mandiri mungkin mereka setelah mandi pakai baju sendiri mandi sendiri makan sendiri mungkin awalnya memang pasti akan berat dan susah ya Mami juga mengalaminya dan Mami bisa melewati ini karena memang pertama Mami konsisten dan kedua sabar yang pastinya itu yang harus kita punya nah semoga video ini bermanfaat ya dan tungguin di video-video selanjutnya Mami akan menantang bebel untuk hal-hal apa yang bebel bisa dan apa sih yang Mami lakuin agar bebel bisa seperti sekarang ini pasti banyak dari DM penasaran bagaimana sih bebel bisa seperti sekarang ini nah tungguin challenge-challenge bebel berikutnya nah sebelum itu kita komitmen dulu ya jangan suka like comment share dan share di tunggu bye-bye bye bye